Intro Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi bersama saya Abdiriza pertama di channel ini kali ini kita akan kupas tuntas mengenai rubahan apa saja di motor Suzuki New Sogon 110 yang banyak dari teman-teman kita yang penasaran dan tidak percaya dengan umbahan ini saja bisa mengalahkan akselerasi dari Yamaha N-Mac yang memiliki power sekitar 14 horsepower sekaligus kita akan melakukan upgrade tambahan yang lain agar lebih maksimal baik langsung saja umbahan yang terbaru yaitu kali ini kita akan ganti coil Suzuki RM100 atau RM Jowo yang konon katanya bisa juga meningkatkan power pada mesin mungkin teman-teman juga sudah tahu fungsi coil adalah sebagai penyuplai arus ke busi busi memerlukan tegangan listrik yang tinggi agar mampu memicikkan bunga api jadi coil ini ya juga sangat penting pada sistem pengapian coil RM Jowo ini lagi marak di dunia otomotif banyak dari teman-teman kita yang juga mencoba coil ini jadi saya juga penasaran langsung saja kita ganti tapi ada beberapa rubahan yaitu kita akan mengkikir bagian ini ya bagian ini kita kikir ya teman-teman atau kita juga bisa mengerindanya karena dari pabrikannya menggunakan kabel yang disolder lalu kita akan memotong tali ini jika terlalu panjang dan sedikit melobangkan bagian dalamnya agar bisa kok busi dimasukkan ke dalam ini ya kalau kaburator PE24 ini kita sudah membahasnya di video sebelumnya tapi saya mau membahas secara detail kalau pilot jet dan main jet kita menggunakan ukuran ini ukuran 35 dan main jetnya kita menggunakan ukuran 110 lalu intake kita menggunakan intake dari Yamaha Mio kalau ini merek yang KW ya teman-teman tapi tidak disarankan menggunakan yang KW karena karetnya gampang mengeras kalau bisa karetnya seperti standar Yamaha Mio yang lentur agar bisa memegang erat si karburator ini lalu kita menggunakan adapter putar adapter putarnya sedang dipasang di motor yang kedua kita mencoba mengganti gas spontan sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Udin yang men-support Sogon ini dengan gas spontan miliknya jadi fungsi gas spontan untuk gas yang Anda tarik akan lebih minimal jarak diameter gas menjadi lebih pendek sehingga lebih cepat untuk memaksimalkan hingga puncak terakhir gas pada sepeda motor kalian tapi tidak akan maksimal teman-teman jika rasanya motor kalian ini masih standar seharusnya motor kalian sudah memiliki beberapa yang dapat memaksimalkan akselerasi motor agar hasilnya maksimal sekarang kita akan bahas ubahan sebelumnya yaitu porting polis teman-teman yang belum paham maksud porting polis bisa cek video saya sebelumnya lalu saya juga melakukan ubahan pada blok ini ya teman-teman kita melepas packingnya dua lembar apa fungsinya? melepas packing baik itu packing blok atau packing head berarti mengurangi volume ruang bakar biasanya volume yang hilang bisa dihitung dengan rumus silinder tebal atau tingginya adalah tebal packing diameternya adalah diameter bore jadi melepas packing ini merupakan salah satu trik upgrade yang termasuk murah meriah trik ini dipercaya akan menaikkan rasio kompresi sehingga bisa meningkatkan performa mesin tepatnya akselerasi atau torsi kalau CDI kita hanya menggunakan CDI KW atau imitasi ya teman-teman tapi ya CDI ini lumayan ya percaya tidak percaya lah teman-teman CDI ini mensupport hingga 13.000 RPM limiternya sangat tinggi sama dengan standarnya Suzuki dengan seharga 100 ribuan teman-teman sudah bisa menaikkan limiter mesin motor kalian saya hanya menggunakan CDI KW ini ini kodenya teman-teman bagi yang ingin pesan bisa juga hubungi saya nanti saya akan tinggalkan nomor WA ada kode 3OD dengan harga 100 ribuan saya jamin hasilnya tidak mengecewakan dan insya Allah jika ada uang yang berlebih saya akan membeli leher kenapot untuk Suzuki Sogon ini silencernya saya menggunakan silencer custom dari Purbalinga silencer oval seharga 150 ribuan baik teman-teman hanya itu saja pertemuan kita saat ini ya dengan 4 murah meriah harga carburator seharga 250 ribu CDI seharga 100 ribu coil seharga 79.900 atau 80 ribu ya next time kita akan nanti kena lapot juga kan lapot custom seharga 190 ribu dan semua part-part ini teman-teman juga bisa memesannya atau membeli ke saya nanti saya akan tinggalkan kontak yang bisa dihubungi baik teman-teman semoga sehat selalu jangan lupa subscribe like, komen sebanyak-banyaknya jika ada yang ingin ditanyakan saya akan jawab selalu insya Allah dan see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.